selamat menikmati proses penyusunan, personalia, pengembangan karyawan, perencanaan sumber daya manusia, kompensasi, penarikan, dan seleksi karyawan Pengertian penyusunan personalia adalah fungsi manajemen yang berkenan dengan penarikan, penempatan, pemberian, pelatihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi Fungsi penyusunan personalia harus dilaksanakan oleh semua manajer baik manajer yang mengelola perusahaan besar ataupun orang-orang yang menjadi pemilik perusahaan kecil dan menengah Proses penyusunan personalia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi dengan memilih orang-orang yang tepat dan dalam waktu yang tepat Ada pun langkah-langkah proses penyusunan personalia adalah Perencanaan sumber daya manusia Penarikan Seleksi Pengenalan dan orientasi Latihan dan pengembangan Penilaian dan pelaksanaan kerja Pemberian, balas jasa, dan penghargaan Perencanaan dan pengembangan karir Fungsi penyusunan personalia yaitu perencanaan SDM Penarikan personil yang dibutuhkan Seleksi Pengenalan dan orientasi Pemeliharaan kesehatan dan keamanan Latihan dan pengembangan karyawan Penilaian, pelaksanaan, kerja Pemberian, balas jasa, dan penghargaan Perencanaan dan pengembangan karir Perencanaan sumber daya manusia Adalah suatu cara penetapan keperluan tenaga kerja Untuk suatu periode tertentu Baik secara kualitas maupun secara kuantitas Dengan cara-cara tertentu Perencanaan sumber daya manusia Memiliki tiga bagian Penting yang harus dilakukan yaitu 1. Penentuan formasi jabatan yang harus diisi Serta kemampuan karyawan yang dibutuhkan 2. Pemahaman pasar tenaga kerja Yang memberikan informasi mengenai keberadaan karyawan potensial 3. Pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan Atau demand and supply Penentuan kebutuhan karyawan dibagi menjadi 4 bagian Yaitu Penentuan spesifikasi jabatan Estimasi jumlah karyawan total yang dibutuhkan Penentuan jumlah personalia saat ini Penentuan kebutuhan personalia bersih B. Pengembangan sumber-sumber penawaran personalia Yang pertama Sumber dari dalam organisasi atau internal Ada penataran atau upgrading Pemindahan atau transferring Dan pengangkatan atau promoting Yang kedua Sumber dari luar organisasi atau eksternal Ada lamaran-lamaran pribadi Organisasi buruh atau karyawan Kantor-kantor penempatan tenaga kerja Dan lembaga-lembaga pendidikan dan pesaing 3. Penarikan dan seleksi karyawan A. Penarikan karyawan adalah Kegiatan yang berkaitan dengan pencarian dan penarikan Sejumlah karyawan potensial Yang akan diseleksi untuk memenuhi kebutuhan organisasi Ada pun berbagai saluran atau sumber Yang dapat digunakan untuk penarikan karyawan Yaitu Walk-in Employee Advertising State Employment Security Private Placement Agency Professional Search Firms Educational Institution Labor Organization Military Operation Government Funded Training Program Temporary Help Agency International Recruiting And Open House B. Seleksi Karyawan Seleksi karyawan adalah Usaha yang tersistem Yang dilakukan untuk lebih menjamin Bahwa mereka yang diterima Adalah orang yang dianggap paling tepat Berdasarkan kriteria Maupun jumlah yang ditetapkan Ada pun beberapa langkah Dalam proses seleksi yaitu Penerimaan pendahuluan Tes-tes penerimaan Wawancara seleksi Pemeriksaan referensi Evaluasi medis Wawancara atasan langsung Dan keputusan penerimaan 4. Latihan dan pengembangan karyawan Tujuannya Untuk mengatasi kesenjangan Antara kecakapan karyawan Dengan permintaan jabatan Program latihan dan pengembangan Diharapkan dapat meningkatkan Efisiensi dan efektivitas kerja karyawan Dalam mencapai Sasaran-sasaran kerja yang telah ditetapkan Ada dua kategori pokok Program latihan dan pengembangan karyawan Yaitu A. Metode praktis atau on-the-job training B. Teknik-teknik presentasi Dan metode-metode simulasi Atau off-the-job training A. Metode praktis atau on-the-job training Ada rotasi jabatan Latihan instruksi pekerjaan Magang Coaching Dan penugasan sementara B. Teknik-teknik presentasi Dan metode-metode simulasi Atau off-the-job training Metode yang biasa digunakan Dalam teknik ini yaitu Kuliah Presentasi video Metode konferensi Programmet instruction Dan studi sendiri Atau self-study Ada pun Metode simulasi yang biasa digunakan yaitu Studi kasus Role-playing Business games Festival training Dan latihan laboratorium 5. Pemberian kompensasi 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 adalah Sebagai sesuatu yang diterima karyawan Sebagai balas jasa untuk kerja mereka Proses kompensasi adalah Suatu jaringan berbagai sub-proses Untuk memberikan balas jasa kepada karyawan Untuk pelaksanaan pekerjaan Dan untuk memotivasi mereka Agar mencapai tingkat prestasi yang diinginkan Imbalan atau balas jasa yang diterima karyawan Dibagi menjadi dua macam Yaitu 1. Imbalan finansial Contoh Gaji Upah Bonus Insentif Premi Pengobatan Asuransi Dan lain-lain 2. Imbalan non-finansial Contoh Program rekreasi Outbound Cafeteria Tempat ibadah Dan lainnya Sekian presentasi dari kelompok 6 Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih genuh